Halo ko friends, jika kita menemukan soal seperti ini, untuk menjawabnya kita akan gunakan konsep dari pecahan. Di mana kita harus ingat, pada pecahan operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dihitung apabila penyebutnya sama. Maka, untuk mencari nilaikannya, di sini kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Namun sebelum itu, kita akan mencari faktorisasi prima dari masing-masing penyebutnya terlebih dahulu. Pertama, penyebutnya adalah 12, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Selanjutnya, penyebut yang kedua adalah 14, kita bagi dengan 2, hasilnya yaitu 7. Lalu, 16, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 4, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Dan penyebut yang terakhir adalah 18 Kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 9 Kita bagi 3 hasilnya adalah 3 Maka disini dapat kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 Kemudian dari 14 adalah 2 dikali 7 Lalu dari 16 adalah 2 pangkat 4 Sedangkan dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 Selanjutnya kita akan mencari KPKnya Dimana kita harus ingat untuk menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil Yaitu dengan mengalihkan semua faktor bilangan Dimana apabila terdapat faktor yang sama Yang diambil adalah faktor dengan pangkat terbesar Sehingga disini dapat kita tuliskan KPKnya yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 Maka diketahui hasilnya adalah 1008 Maka untuk mencari nilai Knya disini Penyebutnya akan kita samakan terlebih dahulu menjadi 1008 Selanjutnya dapat kita lihat pada pecahan yang pertama yaitu 13 per 12 Dimana 12 agar menjadi 1008 dikali 84 Sehingga pembilangnya atau 13 nya juga kita kalikan dengan 84 Maka diketahui hasilnya adalah 1092 Selanjutnya pecahan yang kedua adalah 15 per 14 Dimana 14 agar menjadi 1008 yaitu dikali 72 Sehingga disini 15 nya kita kalikan dengan 72 Hasilnya yaitu 1080 Selanjutnya pecahan yang ketiga adalah 17 per 16 Dimana 16 agar menjadi 1008 dikali dengan 63 Maka 17 nya juga kita kalikan dengan 63 Sehingga hasilnya adalah 1071 Dan pecahan yang terakhir adalah 19 per 18 Dimana 18 agar menjadi 1008 yaitu dikali 56 Sehingga 19 disini juga akan kita kalikan dengan 56 Maka diketahui hasilnya adalah 1064 Selanjutnya disini nilaikannya dapat kita tuliskan Yaitu 1092 ditambah 1080 ditambah 1071 ditambah 1064 Hasilnya adalah 4307 Kemudian kita bagi dengan 1008 Maka diketahui nilaikannya adalah 4 tersisa 275 per 1008 Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut Sampai jumpa di soal berikutnya